Hai pernah enggak sih punya teman terlicik di sekolah soya namanya Lisa dia cukup bodoh sehingga dia menjadi orangnya bu guru itu biasanya kalau nilai itu pakai pensi dan si Lisa enggak pernah dapat sembilan duit jadi disini cuma contoh kalau bu guru itu nilai pakai pen dan dirinya biasa dapat 50 dan dia menggantikan nilainya itu adalah hasil curang dari si Lisa dia ingin sekali dapat nilai yang bagus dia pun memutuskan untuk memberikan kado jam tangan emas dan sepatu silver untuk umega guru kita tetapi umega adalah sesuatu yang sangat sabar sehingga dirinya menasehati agar jika ulangan kita tidak boleh curang sehingga umega juga tidak mau untuk menuruti permintaan si Lisa karena ia suka menghapus dirinya juga sangat ditakuti karena dia akan marah besar dia sosok ketua yang rajin rapi dan sangat pemberani bernama Noval nah dia suka sekali untuk melaporkan kejadian 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 yang tidak boleh terjadi bisa dihukum karena toilet di sekolah ada 5 sehingga bisa harus membersihkan 5 toilet tersebut dia bersedih sekali ini adalah sosok ibunda Lisa dirinya juga dilaporkan oleh seorang guru guru yang bernama Bu Siti guru yang paling galak menurut murid-muridnya ibu Lisa juga menyuruh Lisa untuk membesikan rumah satu rumah tersebut bisa kembali menangis nah teman-teman jangan licik seperti Lisa tidak hanya itu jangan lupa ikutin story dari channel ini aku ngadain story karena subscriber ku sudah 170 plus plus thank you so much jika temanmu yang mengasih kado hanya untuk membuat lucu tetaplah seperti guru yang sabar oh my god jangan menggantinya dan bye bye semua jangan kalik Lisa ya bye selamat menikmati